hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda alia maure gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin Masya Allah Alhamdulillah banget kemarin masih bisa berkurban Nah untuk kurban yang kemarin tuh atas namanya kata Pak suami adik mauren terus untuk daging yang kemarin dikasih pas-pas suami kurban ini tuh udah kaki tapi ini Pak suami itu nggak minta karena emang udah jatahnya biasanya itu emang dikasih kaki kayak gini terus kemarin juga Masya Allah Alhamdulillah banget dikasih sama kamu sholah yang ada di perumahan saya Nah untuk dikasihnya itu berapa ya dua plastik kalau enggak salah terus juga dikasih tetelan penanya juga nih sama teman-teman semua kira-kira teman-teman semua kalau misalkan dapat tetelan itu biasanya dimasak apa ayo komen dong di bawah biar saya tahu Nah jadi kemarin Pak suami itu lumayan banyak banget dapet tetelan tapi kata Pak suami itu simpen aja gitu kali-kali nanti bakal kamu masak Nah saya bingung lagi tuh kalau misalkan disuruh masak tetelan tau sendiri lah ya teman-teman kalau tetelan itu kayak gimana pastikan itu kayak usus dan yang lain-lainnya kira-kira nih teman-teman biasanya dimasak apa sih ayo komen dong di bawah biar saya tahu soalnya saya tuh belum dapat inspirasi gitu kira-kira mau dimasak apa Oke lanjut lagi ke videonya untuk daging yang lagi disait-sait Pak suami itu tuh daging yang tadi dapet gitu kan ya lagi dibisahin antara daging sama apa tuh namanya tulangnya nanti tuh bakal saya masak ada rendang ada atau saya ada rawon dan yang lain-lainnya Nah untuk yang pertama dimasak ini tuh ada rendang kemarin masaknya itu sekitar satu kilo untuk bumbunya ya samalah seperti biasa bumbu kuning terus dikasih cabai merah keriting juga biar cantik warnanya terus juga dikasih kayak bumbu rendang yang ada bunga lawang kunci kok kunci sih maksudnya itu apa ya kayu manis dan temen-temennya gitu terus yaudah kalau misalkan bumbunya udah mateng tinggal dimasukin aja untuk daging kambingnya Nah kalau udah tinggal diaduk-aduk aja sekalian ditambahin kecap garam micin terus juga ditambahin masako ayam dan gula pasir Nah kalau Pak suami biasanya misalkan bumbunya udah mateng kan dagingnya dimasukin nah ini ceritanya itu diaduk-aduk pakai spatula tapi aslinya itu di belakang layar Pak suami aduk-aduk lagi pakai tangan karena emang udah tradisinya Pak suami aja gitu kalau misalkan nggak diaduk-aduk pakai tangan tuh pakai kurang nampol aja rasanya Nah waktu diaduk-aduk emang nggak saya videoin takutnya nanti temen-temen ya gimana kita kan ya Nah alhamdulillah banget ini ujuk-ujuk untuk dagingnya tuh udah mateng untuk dagingnya ini tuh jadinya banyak banget jadi seperti biasa sengaja masak banyak nanti tuh bakal saya masukin ke dalam freezer juga jadi ceritanya lauknya itu dibikin frozen Alhamdulillah selama saya bikin lauk rendang frozen kayak gini tuh nggak pernah yang rasanya itu jadi aneh rasanya itu masih sama aja malah bahkan kadang tuh jadi lebih enak banget Nah untuk yang saya frozen saya masukin ke dalam plastik es batu yang kecil-kecil kayak gitu saya masukinnya itu ada empat plastik teruskan bumbunya itu masih ada sisaan banyak banget jadi saya sekalian aja masukin ke dalam plastik jadi total itu ada lima plastik Nah yang satu plastik itu cuman bumbu-bumbu aja Insya Allah di hari Rabu ini saya juga bakal masak tongseng daging kambing karena kan kemarin yang dapatnya itu Alhamdulillah daging kambing semua nggak dapet sapi nggak papa lah ya walaupun kambing juga udah bersyukur banget yang penting kalau buat saya pribadi waktu motong tuh dagingnya nggak bau prongus jadi nanti ketika dimasak tuh nggak bau prongus sama sekali dan kemarin untuk daging korban yang pak suami bawa sampai ke rumah itu Alhamdulillah banget nggak ada yang bau prongus yang penting buat teman-teman semua kalau bagi saya pribadi nih ya kalau misalkan masak daging kambing tuh harus kayak rempah-rempahnya agak lumayan banyak sih jadi biar nanti tuh wanginya enak dan pastinya tuh nggak bau prongus nah rendang yang saya masak tadi pun nggak bau prongus sama sekali Oke lanjut lagi ke videonya ini tuh saya punya pisang gratis yang kemarin dikasih sama temennya pak suami Nah untuk pisangnya itu udah mateng banget saya bingung kalau misalkan mau saya goreng pisang kayaknya sih nanti bakal lembek banget Nah yaudah saya punya ide saya bikin aja buat kolak pisang kalau bikin kolak pisang pisangnya udah mateng banget kayak gini tuh ini tuh kesukaannya pak suami banget ini tuh bakal abis dalam sekejap jadi langsung saya eksekusi aja Nah untuk pisangnya tadi saya rendem pakai air jadi ketika nanti dimasukin ke dalam panci itu pisangnya nggak bakal menghitam Nah untuk airnya saya pakai secukupnya aja terus saya tambahin gula jawa untuk tambahannya ada saya kasih gula pasir lagi terus saya kasih vanili sedikit aja nggak usah banyak-banyak dikasih garam juga sedikit aja nggak usah banyak-banyak Nah untuk santan karanya saya pakainya itu dua nggak usah banyak-banyak juga soalnya kan ini cuman buat satu panci kecil Nah untuk kolaknya tinggal ditunggu aja sampai mateng ataupun sampai pisangnya itu bener-bener lunak gitu lah ya untuk masaknya ini juga cuman sebentar banget sekitar 15-20 menitan BTW mohon maen banget ya teman-teman semua kalau misalkan adik moren berisik ya pokoknya kayak ginilah kalau misalkan bonehnya tuh lagi debing kalau misalkan nggak kakaknya yang berisik ya pasti adiknya yang berisik oke lanjut lagi ke videonya nah ini saya tuh lagi nge-refill minyak sama kula pasir karena yang ada di dalam tempatnya itu abis Nah untuk minyak tuh tadi saya tumpahin ke dalam wajan jadi disini saya tuh mau bikin lagi peyek kacang karena emang saya suka itu sama peyek kacang kalau misalkan buat temen makan tuh Masya Allah nikmat banget apalagi peyek kacangnya walaupun udah lumayan lama sekitar dua mingguan untuk peyek kacangnya itu nggak memes ataupun nggak letoi sama sekali teman-teman pokoknya wajib banget cobain Nah kali ini saya bakal bikin detailnya banget jadi biar teman-teman semua tuh bisa ngeliat Oke lanjut untuk kolaknya ini tuh udah mateng ya udah tinggal dimasukin aja untuk santannya Oh ya ini saya tambahin juga untuk daun pandan jadi biar wanginya tuh makin enak banget waktu Pak suami pulang kerja Pak suami juga bilang sama saya Masya Allah pun ini enak banget enak pisangnya gitu maksudnya misalnya kan pisangnya itu lenak tapi kalau buat saya pribadi kalau misalkan kuahnya kok nggak enak ya tetep aja walaupun pisangnya lembut juga rasanya kayak kurang nampol aja gitu betul-betul Oke lanjut lagi Nah untuk bikin peyeknya nih teman-teman bisa dilihat aja untuk daun jeruk ini saya irisin kecil-kecil terus di bagian tengahnya itu yang kayak tulangnya gitu itu tuh harus dibuang jadi biar nanti walaupun ketika daun jeruknya dimakan itu nggak bakal pahit sama sekali Nah kalau udah ini saya tuh mau ngirisin kacangnya emang agak lumayan pegel dan juga lama banget sih ya ngirisin kacang tuh tapi kalau misalkan dicoper hasilnya tuh nggak bagus sama sekali makanya saya tuh nggak mau dicoper waktu kemarin-kemarin pertama kali saya bikin peyek kacang kacangnya itu saya copot Nah hasilnya itu kurang bagus makanya kali ini pengen saya irisin aja walaupun emang agak lumayan lama banget Nah untuk kacangnya disini saya pakainya itu secukupnya aja kayaknya sih ini pakainya itu setengahnya seperempat temen-temen tahu nggak ya seperempat terus dibagi dua gitu ah nyebutnya gimana sih jen bunda alia ada-ada aja ya kalau ngomong tuh agak belibut banget Oke lanjut lagi nah ini peyek kacangnya itu eh kacangnya lagi saya irisin-irisin sampai nanti iya selesai lah ya terus untuk bumbunya nih teman-teman bisa dicatat aja untuk bumbunya saya pakai bawang putih secukupnya aja ataupun sesuai selera teman-teman terus untuk kencurnya juga saya pakainya agak lumayan banyak karena saya lebih suka kalau misalkan bau kencurnya itu agak kerasa terus saya kasih tambahan ketumbar nah ngasihnya itu ketumbar pupuk aja biar diuleknya itu gampang sama dikasih kemiri Nah waktu ngulek ini saya kasih tambahan garam agak lumayan banyak jadi biar nanti nguleknya itu gampang udah ya untuk bumbunya cuman kayak gitu aja terus kalau udah nanti bakal saya masukin semuanya nih Nah di sini saya cuman pakai tepung beras aja nggak saya kasih tambahan santan ataupun telur karena saya nggak tahu gitu loh takaryanya takutnya kalau misalkan saya pakaiin santan ataupun telur nanti malah hasilnya tuh nggak sesuai ekspetasi saya ataupun kalau misalkan saya campur pakai tepung terigu ataupun yang lain-lainnya gitu makanya di sini saya pakai resep yang emang dulu pernah pernah saya bikin karena emang udah pernah berhasil makanya saya rekuk lagi Nah untuk semuanya tinggal dimasukin aja untuk tepung berasnya itu tuh saya pakai satu wadah terus untuk kacang daun jeruk juga sekalian dimasukin untuk bumbu yang tadi saya ulek juga sekalian dimasukin karena rasanya kurang asing jadi saya tambahin lagi masako ayam Nah jangan lupa ditambahin juga apa namanya micin jadi biar makin nampol tapi kalau misalkan teman-teman nggak pakai micin juga nggak papa banget pertama kali saya bikin kemarin kemarin tuh nggak saya pakaiin micin juga rasanya udah nampol Nah ini tuh ketiga kalinya saya bikin Nah kalau dulu saya pernah bikin tapi emang cuman satu kali jadi total selama saya menikah tuh udah 4 kali bikin kayak kacang Oke lanjut ini minyaknya itu udah panas Nah di sini saya juga nggak pakai wajan legendaris tapi kalau misalkan teman-teman punya wajan legendaris yang udah biasa buat koreng-koreng itu bisa banget dipakai karena emang nanti hasilnya itu nggak lengket sama sekali Nah wajan legendaris saya tuh udah sering banget buat masak tumis-tumisan ataupun sayur-sayuran Jadi kalau misalkan buat bikin payak tuh Masya Allah lengket banget kemarin-kemarin udah sempet saya videoin lah ya teman-teman juga pasti lihat sendiri Masya Allah hasilnya itu dujan kayak gitu jelek banget makanya kali ini saya pakainya itu wajan yang bagus aja yang emang anti lengket jadi ini hasilnya tuh beneran bagus banget nah tanpa saya tarik-tarik biasanya juga nanti bakal jatuh sendiri ke bawah gitu yang penting minyaknya itu emang harus agak lumayan banyak jadi biar nanti itu cepet banget matengnya untuk apinya disini saya pakainya itu api yang sedeng cenderung agak lumayan gedek gitu kalau misalkan pakai api sedeng tuh agak lumayan lama buat ngegorengnya Nah kalau saya pribadi biasanya ngegorengnya tuh sampai warnanya itu berubah agak kecoklatan pokoknya bikin kayak gini tuh beneran simpel banget Nah saya bikin kayak kacang tadi apa tuh namanya tepung sekitar setengah kiluan waktunya itu sekitar 30 menitan nggak lama lah ya bentar banget jadi kalau bikin pek kacang tuh saya nggak ngerasa pegel sama sekali karena emang bentar bikinnya terus juga lama gitu sih yang habisinya nggak yang terlalu cepet banget kalau pak suami saya tuh kurang suka sama kayak gini Nah kalau saya tuh Masya Allah suka banget Nah yaudah udah saya siap juga temen-temen wajib cobain rambut jago dan rapi lagi sampai sini video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks watching and bye bye